Pemirsa Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia atau ASPDI, DPW Kalimantan Barat bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak menggelar simulasi resepsi pernikahan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Simulasi tersebut nantinya akan diterapkan di setiap resepsi pernikahan di Kalimantan Barat. Inilah simulasi resepsi pernikahan sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 yang digelar di Balrum Hotel Kapuas Peles pada selasa pagi. Sebelum memasuki gedung acara, para tamu undangan dipersilakan mencuci tangan serta dicek suhu tubuhnya. Para tamu juga diberikan pelindung wajah serta tidak diperkenankan untuk menulis sendiri daftar buku tamu. Untuk pengantin juga diwajibkan menggunakan pelindung wajah serta tidak boleh bersalaman dengan tamu undangan. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Dianorsan, pesta pernikahan di gedung sebisanya para tamu tidak perlu mengambil sendiri makanannya. Cukup diambilkan panitia acara karena pasti akan terjadi penumpukan. Sama halnya dengan kedatangan tamu undangan di pintu masuk, sebisanya telah tercatat biodata tamu yang diundang. Dengan aturan yang ada, kami memaklumi bahwa kegiatan wedding ini, pre-wedding ini, juga catering dan sudah lama tidak beroperasi ya. Jadi kita tetap memberikan kemudahan untuk tetap beroperasi kembali dengan catatan tetap mengikuti rotak kesehatan. Kita akan bulat berita acara, ya, sepakatan dengan asosiasi perusahaan biasa dekorasi ini. Ya, terus kita akan membuat solat edaran. Solat edaran menghizinkan kegiatan resepsi di hotel, dengan protokol dan info gratis yang nanti dilanjutkan. Jadi, seperti kita kemarin, hotel, warna pokil, dan selanjutnya. Intinya, setengahnya kapan, ya, kalau nanti pemerintah acaranya ini yang bisa dekat, kita sosialisasikan, mungkin di depan sudah bisa. Pemerintah kota Pontianak sendiri akan memulai membuka izin event wedding di hotel, sambil menunggu perwa yang akan diterbitkan pekan depan. Pemerintah kota Pontianak juga tidak segan untuk membubarkan resepsi pernikahan jika tidak memenuhi protokol kesehatan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, Ainews melaporkan.